Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di Labib Channel dan saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini pada video kali ini kita akan membahas tentang kaedah bahasa Arab dengan tema mudhakar dan mu'anas namun sebelumnya buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini dan saya juga menjadi lebih semangat untuk membuat video-video terbaru yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab dengan mensubscribe channel ini berarti kalian sudah mendukung perkembangan channel ini saya beri waktu 5 detik ya untuk mengklik subscribe sebelum kita mulai pembahasannya 5, 4, 3, 2, 1 terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan tanda loncengnya semoga channel ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua baik langsung saja kita ke pembahasannya kita awali pembahasan pada video kali ini dengan mengetahui apa saja pembagian isim dilihat dari beberapa kategori atau beberapa kelompok bisa dilihat disini isim dibagi dalam beberapa kategori atau beberapa kelompok yaitu yang pertama pembagian isim berdasarkan jenisnya yang kedua pembagian isim berdasarkan jumlahnya yang ketiga pembagian isim berdasarkan umum atau khususnya yang keempat pembagian isim berdasarkan bertanwin atau tidak bertanwin dan yang terakhir pembagian isim berdasarkan berubah atau tidak berubah semua ini nanti akan kita bahas secara bertahap dan dalam video kali ini kita akan fokus membahas pembagian isim berdasarkan jenisnya sesuai dengan yang sudah saya tandai merah disini untuk pembagian isim yang lainnya nanti akan kita bahas pada video berikutnya jadi jangan khawatir saya akan membahas semuanya tetapi secara bertahap saya sarankan kalian menonton video ini sampai habis tanpa di skip agar kalian mendapatkan pemahaman secara utuh mengenai pembahasan yang kita bahas dalam video ini kita mulai pembahasannya isim berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua yang pertama mudhakar dan yang kedua mu'anas lalu apa itu mudhakar dan apa itu mu'anas pada intinya mudhakar merupakan kata atau isim yang menunjukkan arti laki-laki sedangkan mu'anas merupakan kata atau isim yang menunjukkan arti perempuan nanti akan saya jelaskan secara lebih detail dalam video ini mengenai mudhakar dan mu'anas beserta ciri-cirinya agar lebih mudah memahami saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab terkait dengan mudhakar dan mu'anas tadi sudah saya jelaskan kalau bahasa Arab itu mengenal pengelompokan kata berdasarkan jenisnya apakah ini untuk laki-laki ataukah ini untuk perempuan misalnya kalau kita mau mengatakan Hasan itu pintar menggunakan bahasa Arab maka kita bisa mengatakan Hasanun Mahirun sedangkan kalau kita mau mengatakan Fatimah itu pintar menggunakan bahasa Arab maka kita bisa mengatakan Fatimah itu mahirotun nah disini ada perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab terkait dengan penggunaan kata untuk laki-laki dan juga untuk perempuan coba kita lihat disini bahasa Arabnya pintar itu bisa mahirun bisa mahirotun apabila kata tersebut untuk perempuan maka ada tambahan takmar butoh di belakangnya ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak membedakan kata pintar untuk laki-laki dan juga untuk perempuan sekarang kita masuk pada pembahasan mudhakar mudhakar secara bahasa bisa diartikan sebagai laki-laki sedangkan secara istilah mudhakar adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang termasuk kategori laki-laki dari pengertian tersebut dapat kita pahami kalau mudhakar itu terbagi dalam dua kelompok yang pertama adalah nama-nama yang digunakan oleh laki-laki jadi seluruh nama yang digunakan oleh laki-laki maka termasuk mudhakar contohnya seperti Muhammad, Yusuf, Nuh, Ahmad, dan lain sebagainya begitu juga dengan nama Usamah dan Tolhah meskipun nama tersebut terdapat takmar butoh di belakangnya tetapi karena nama tersebut digunakan untuk laki-laki maka Usamah dan Tolhah termasuk mudhakar ini jenis pertama dari isim mudhakar yang kedua adalah isim yang dianggap mudhakar isim yang dianggap mudhakar adalah isim yang tidak diakhiri dengan takmar butoh ini harus digarisbawahi karena ini adalah aturan dasarnya saya ulangi lagi isim yang dianggap mudhakar adalah isim yang tidak diakhiri dengan takmar butoh meskipun isim tersebut bukan merupakan nama orang atau nama yang digunakan untuk laki-laki dalam hal ini bisa jadi menunjukkan arti benda atau menunjukkan arti sifat jadi bisa dikatakan isim yang tidak diakhiri dengan takmar butoh maka hukum asalnya adalah mudhakar contohnya seperti lafat kolamun artinya pulpen lafat kolamun ini bukan merupakan nama yang digunakan untuk laki-laki melainkan kolamun ini merupakan kata yang menunjukkan arti benda yaitu pulpen lafat kolamun ini termasuk isim mudhakar mengapa demikian? karena tidak diakhiri dengan takmar butoh contoh lain seperti kitabun artinya buku lafat kitabun ini termasuk mudhakar karena tidak diakhiri dengan takmar butoh begitu juga dengan saubun yang berarti pakaian lafat saubun ini termasuk isim mudhakar karena tidak diakhiri dengan takmar butoh dan masih banyak contoh lain yang mungkin bisa kalian eksplor sendiri sekarang tugas kalian silahkan cari kata-kata dalam bahasa Arab yang termasuk dalam kategori isim mudhakar nanti silahkan ditulis di kolom komentar jadi kesimpulannya isim mudhakar adalah isim yang tidak diakhiri dengan takmar butoh meskipun itu bukan merupakan nama orang atau nama yang digunakan untuk laki-laki bisa jadi menunjukkan arti benda atau menunjukkan arti sifat sekarang kita masuk pada pembahasan mu'anas mu'anas secara bahasa bisa diartikan sebagai perempuan sedangkan secara istilah mu'anas adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang termasuk kategori perempuan sama dengan mudhakar tadi mu'anas juga terbagi dalam dua kelompok yang pertama adalah nama-nama yang digunakan oleh perempuan jadi seluruh nama yang digunakan oleh perempuan maka termasuk mu'anas contohnya seperti Aisyah kemudian Faltimah kemudian Khotijah dan lain sebagainya begitu juga dengan nama Hindun Maryam dan juga Zainab meskipun nama tersebut tidak terdapat takmar butoh di belakangnya tetapi karena nama tersebut digunakan untuk perempuan maka Hindun, Maryam, dan Zainab itu termasuk dalam kategori mu'anas ini jenis pertama dari isim mu'anas yang kedua adalah isim yang dianggap mu'anas isim yang dianggap mu'anas adalah isim yang diakhiri dengan takmar butoh ini harus digarisbawahi karena ini merupakan aturan dasarnya saya ulangi lagi isim yang dianggap mu'anas adalah isim yang diakhiri dengan takmar butoh meskipun isim tersebut bukan merupakan nama orang atau nama yang digunakan untuk perempuan jadi bisa dikatakan isim yang diakhiri dengan takmar butoh maka hukum asalnya adalah mu'anas contohnya seperti jami'atun artinya universitas lafat jami'atun ini termasuk isim mu'anas mengapa demikian? karena diakhiri dengan takmar butoh contoh lain seperti madrosatun yang berarti sekolah lafat madrosatun ini termasuk dalam kategori isim mu'anas karena diakhiri dengan takmar butoh begitu juga dengan mirwahatun artinya kipas angin lafat mirwahatun ini termasuk isim mu'anas karena diakhiri dengan takmar butoh ingat takmar butoh itu tak yang seperti ini dan masih banyak contoh lain yang bisa kalian eksplor sendiri sekarang tugas kalian seperti mudhakar tadi silahkan cari kata-kata dalam bahasa arab yang termasuk dalam kategori isim mu'anas nanti jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar jadi kesimpulannya isim mu'anas adalah isim yang diakhiri dengan takmar butoh meskipun itu bukan merupakan nama orang atau nama yang digunakan untuk perempuan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa diambil kesimpulan mengenai aturan dasar dari isim mu'anas dan juga isim mu'anas mu'anas adalah kata atau isim yang tidak diakhiri dengan takmar butoh sedangkan mu'anas adalah kata atau isim yang diakhiri dengan takmar butoh ini adalah kaedah dasar yang harus kalian pahami agar kalian bisa mengidentifikasi kata-kata yang termasuk dalam kategori isim mu'anas ataupun termasuk dalam kategori isim mu'anas sekarang kita coba untuk latihan menentukan apakah kata-kata ini termasuk dalam kategori mu'anas ataukah termasuk dalam kategori mu'anas disini ada 4 kata atau 4 isim yaitu yang pertama masjidun yang kedua maktabaton yang ketiga navidaton dan yang terakhir miftahun silahkan diidentifikasi manakah dari 4 kata tersebut yang termasuk dalam kategori isim mu'anas dan manakah yang termasuk dalam kategori isim mu'anas silahkan dijawab dan diberikan alasannya jawabannya bisa ditulis di kolom komentar kembali lagi ke pembahasannya tadi sudah saya jelaskan mengenai aturan dasar dari isim mu'anas dan juga isim mu'anas mu'anas adalah kata atau isim yang tidak diakhiri dengan takmar butoh sedangkan mu'anas adalah kata atau isim yang diakhiri dengan takmar butoh ingat ini adalah aturan dasarnya ada beberapa pengecualian terkait kata-kata yang termasuk dalam kategori mu'anas disini saya akan menjelaskan yang masjur saja atau yang sering ditemui dalam teks-teks berbahasa Arab diantara pengecualian-pengecualian tersebut adalah yang pertama anggota tubuh manusia yang berpasangan anggota tubuh manusia yang berpasangan itu termasuk dalam kategori mu'anas contohnya seperti yadun, rijlun, ainun, udhunun yadun artinya tangan rijlun artinya kaki ainun artinya mata udhunun artinya telinga lafat yadun, rijlun, ainun, udhunun ini termasuk dalam kategori mu'anas meskipun tidak terdapat takmar butoh di belakangnya mengapa demikian? karena yadun, rijlun, ainun, dan udhunun ini merupakan anggota tubuh manusia yang berpasangan berpasangan itu maksudnya bagaimana? berpasangan itu maksudnya ada kanan, ada kiri ada tangan kanan, ada tangan kiri ada kaki kanan, ada kaki kiri itu namanya berpasangan jadi anggota tubuh manusia yang berpasangan itu termasuk dalam kategori mu'anas meskipun tidak terdapat takmar butoh di belakangnya kemudian yang kedua nama seluruh kota atau nama seluruh negara itu termasuk dalam kategori mu'anas kalau nama kota contohnya seperti Jakarta kemudian Bandung Semarang, dan lain sebagainya itu termasuk dalam kategori mu'anas walaupun tidak terdapat takmar butoh di belakangnya kemudian kalau nama negara contohnya seperti Indonesia Mesir, Pakistan, dan lain sebagainya jadi nama kota dan nama negara itu termasuk dalam kategori mu'anas meskipun tidak terdapat takmar butoh di belakangnya kemudian pengecualian selanjutnya adalah kata-kata yang dinas dalam Al-Quran sebagai mu'anas contohnya seperti Ardun artinya bumi Samaun artinya langit Nafsun artinya jiwa ini merupakan kata-kata yang dinas dalam Al-Quran sebagai mu'anas maka kata-kata ini termasuk dalam kategori mu'anas sekalipun tidak terdapat takmar butoh di belakangnya itu tadi merupakan beberapa pengecualian terkait kata-kata yang termasuk dalam kategori mu'anas yang mashhur atau yang sering ditemui dalam teks-teks berbahasa Arab demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mudhakar dan mu'anas jika menurut kalian video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini ke sosial media kalian dan jangan lupa subscribe channel ini aktifkan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi update video terbaru dari channel ini terima kasih sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh